Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat foto kolase bentuk love dengan photoshop Pada tutorial saya kemarin, kita sudah membahas bagaimana cara membuat foto kolase bentuk love dengan korel Dan kali ini saya akan berbagi template dan bagaimana cara menggunakan template-nya Membuat foto kolase dengan bentuk love dengan cepat dan mudah Silahkan teman-teman download dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Sebelum kita mulai tutorial kita kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik kita mulai, saya buka photoshop Nah inilah teman-teman template yang akan saya share ke teman-teman semua Bentuknya seperti ini Ini ukuran kertas A4 kurang lebih 20x29 cm Nah teman-teman akan mendapatkan template seperti ini dengan layar seperti ini Dengan kelompok text, dengan kelompok flower, dengan kelompok background dan satu lagi layar color fill seperti ini Nanti hasil jadinya seperti ini Ini hasil jadinya Dan kita dapat merubah background flower-nya disini teman-teman Nanti teman-teman juga akan mendapatkan dalam download-an itu flower yang bisa dibuat background seperti ini Seperti ini Atau background seperti ini Teman-teman akan mendapatkan Nanti disini Pada text ini nanti untuk merubah Text-text yang ada disini Pada text, kelompok text Baik kita mulai teman-teman Bagaimana cara membuatnya Atau menggunakan template ini dengan mudah Saya kembali kesini Pertama yang teman-teman lakukan adalah Teman aktifkan dulu Layar color fill ini Berikutnya teman-teman ambil gambar Ambil gambar bisa dengan cara di drag Bisa juga dengan cara Pilih menu file Pilih place juga bisa Kita akan mencoba dengan cara drag saja Buka folder tempat teman-teman menyimpan foto Misalkan ini Misalkan saya ingin memasukkan gambar itu ke sini Gambar yang ini Misalkan Klik tahan Geser saja ke dalam sini Hasilah seperti ini Jika teman-teman ingin menggunakan satu foto saja Berarti foto ini dibesarkan full Memenuhi template love-nya ini Misalkan teman-teman besarkan Dan kecilkan dengan menekan tombol shift Dan alt pada keyboard Arahkan ke handle Sudut-sudut Baru dibesarkan dikecilkan seperti ini Ini kalau Satu foto saja Tinggal enter atau centang Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan Banyak foto Ditempatkan pada kotak-kotak yang sudah Tersedia ini Teman-teman bisa Mengecilkan membesarkannya Kembali dengan menggunakan shift dan alt Jangan lupa Decentang ini So transform control Atau control T pada keyboard Untuk menampilkan handle-nya kembali Control T ya teman-teman Tekan shift Tekan alt Baru tarik begini Misalkan saya ingin menempatkan di Gambar tengah sini Atau di kotak tengah sini Di zoom Cara nge-zoom di photoshop Tekan alt Baru di scroll Cara nge-zoomnya begini Nah gini Kecilkan lagi Tekan shift Tekan alt Misalkan ini kurang naik Dinaikkan begini Nah Sudah seperti ini teman-teman Dienter atau dicentang Begini Berikutan teman-teman seleksi Mengikuti bentuk kotak Ini Kotak yang ada pada template Dengan ini Rektanguler Dipilih Teman-teman seleksi disini Di bagian putih kotaknya ini Begini Oke Sudah terseleksi seperti ini Pada layar Masih aktif Layar gambarnya ini Baru teman-teman Control J Pada keyboard Control J Maka akan tercipta objek baru Dari hasil seleksi tadi Nah yang ini Gambar yang awal Ini kita hapus Tepat tombol del pada keyboard Maka hasilnya Sesuai dengan kotak pada template Jadi seperti itu Teman-teman Untuk foto yang lain Memasukkannya caranya sama Kembali buka folder fotonya Misalkan ini Kita geser ke sini Baru kita kecilkan Tekan shift Tekan alt Kecilkan dari sudut Geser ke sini Misalkan saya mau letakkan di sudut sini Tekan alt Zoom Scroll Kita kecilkan Tekan shift Kecilkan 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 lagi Oke Dienter atau dicentang Baru teman-teman seleksi dengan menggunakan Rectangular Kotaknya ini Begini Selanjutnya Ctrl J pada keyboard Ctrl J Akan tercipta lagi objek baru Layar 2 namanya Gambar yang awal Kita Delete pada layar yang sini Tekan del Maka akan tercipta seperti ini Gambarnya masuk Bisa juga Memasukkan gambar Lebih dari Satu kotak Misalkan begini Ambil gambar ini Misalkan Ini Tahan Geser ke sini Misalkan Lalu kita kecilkan kembali Tekan alt Tekan shift Letakkan di sini Kita kecilkan Letakkan di sini lagi Geser Tekan alt Zoom Nah ini kan kita ingin Menampilkan foto ini Pada 4 buah kotak Kotak ini Kotak ini Dan kotak ini Enter atau Centang Baru kita seleksinya begini teman-teman Dari sini Seleksinya begini Nah Lalu teman-teman Ctrl J pada keyboard Ctrl J Layar awal Foto yang awal Kita delete Ini masuk teman-teman Masuk ke 4 buah Kotak Satu Dua Tiga Paham ya Sampai di sini ya Paham ya Oke Berikutnya lagi Ambil gambar lagi Kita tarik gambar lagi Gambar yang Portrait Misalkan ini Tahan Alt Alt Kecilkan lagi Saya letakkan di sini Saya zoom Kecilkan begini Ini kita ingin menggunakan Berapa kotak ini Satu Dua Tiga Empat Empat kotak Tekan enter Atau klik tanda centang ini Nah berikutnya tinggal Diseleksi Di luar sini Begini Untuk membuang bagian sini Lalu Ctrl J pada keyboard Ctrl J Yang bagian bawah ini Kita Delete Hasilnya begini teman-teman Kalau ingin Menggunakan Banyak kotak Tapi kalau satu-satu Berarti yang diselesaikan Kotak satu aja Nah kalau teman-teman Ingin Mengganti Ingin mengganti Backgroundnya Misalkan tidak ingin Bunga ini gitu ya Teman-teman Bisa menggantinya di sini Di Group Lower Di sini Nah teman-teman Tinggal ambil Gambar Atau gambar bunga Kita tarik kembali Gambar bunga Misalkan Ganti bunganya adalah Ini gitu ya Tahan geser ke sini Ini tinggal diatur Posisinya Teman-teman Mau bunganya seperti apa Bentuknya Nah begini Kalau misalkan Kebesaran Bisa kita hapus Nah yang ini Yang sedang aktif Bunga yang ini Kita non-aktifkan dulu Ini kita enter Atau kita centang dulu Nah yang ini Bunga yang awalnya Kita non-aktifkan Visibility matanya ini Seperti ini dulu Kalau misalkan Ingin dibalik Yang dibesarnya Di bawah Atau yang kecilnya Di atas Tinggal teman-teman Di sini Edit Transform Transform Pilihnya yang vertikal Pilihnya yang vertikal Dia terbalik Begini Oke ya Nah berikutnya kita duplikat Gambar ini Kita duplikat Caranya Teman-teman Bisa klik kanan Duplikat Layer Atau Teman-teman Menggunakan ILT Geser ke sini Baru lepas Dia akan mencipta Objek baru Yang sama Baru ini Objeknya kita Putar kembali Edit Transform Pilihnya Flip Horizontal Kita posisikan Di sudut Nah ini teman-teman Kalau misalkan Ada yang ingin Dihapus Kayak gini nih Kelewatan kan Kayak gini Kelewatan kan Kayak ingin dihapus Teman-teman Bisa menggunakan Ini RS Tool Tapi Dengan syarat Layar ini Harus di convert dulu Klik kanan Dipilih Restless layer Ini juga sama Klik kanan Restless layer Lalu kita Hapus Disini Misalkan kita Gak ada Ingin bunga disini Atau Pilih yang ini lagi Ini dihapus Jadi hasilnya Begini teman-teman Oke ya Berarti teman-teman Sudah mempunyai Dua Background Tinggal teman-teman Cari background yang lain Jadi seperti itu Untuk mengganti Background bunga Kalau misalkan terlalu banyak lagi disini Tinggal dihapus aja Begini Bagian sini dihapus Terus bagian sini Begini Kalau misalkan Ingin dihapus Selanjutnya Background ini Teman-teman convert Menjadi Satu layar Disini Digabungkan Kalau dua begini kan Susah tuh ngaturnya nanti Kalau mau geser-gesernya Teman-teman Pilih yang paling atas Selalu ctrl E pada keyboard Menjadi Satu Satu Begini Oke ya Kalau untuk Mengatur Textnya Teman-teman Disini Misalkan Yang ini Yang ini Yang ellipse Satu ini Ini Gambar ini Gambar ngeblur ini Kalau dihilangkan Begini Kalau mau mengganti Textnya Untuk Yang ini Text yang ini Dengan menggunakan ini Horizontal Tipe tool Single klik disini Mau diganti apa Misalkan mau diganti The wedding Misalkan Terus untuk nama Di bawah sini Disini digantinya Nama teman-teman semua Terus yang ini Tanggal Kalau mau diganti Tanggal disini Ini teman-teman Install dulu Fontnya Yang sudah saya sertakan Silahkan teman-teman Download Dan link downloadnya Ada di Tutoriduan.com Jadi seperti itu Teman-teman Sudah selesai Ngedit textnya Baru enter Atau centang Begitu teman-teman Nah kalau teman-teman Ingin mengganti Warna Ini kan warnanya Ini abu-abu ya Bukan putih Bukan juga Warna lain Nah untuk Mengganti warnanya Teman-teman Bisa klik disini Di background Nah di background Disini Caranya Teman-teman Control Klik disini Control Klik Seperti ini Baru teman-teman Pilih ini Create new fill Or adjustment Layar Pilih solid color Kalau warnanya Mau satu warna Tidak ada Perpaduan warna lain Tapi kalau teman-teman Pilihnya gradient Ada perpaduan warna lain Misalkan saya pilih Solid color Begini Nah ini tinggal teman-teman Atur saja Warnanya Seperti apa Tinggal diatur Diatur Dan diatur saja Nah disini teman-teman Ganti warnanya Nah gitu teman-teman Diatur saja Kalau sudah di Oke misalkan Nah berikutnya Mau dua warna Misalkan Dua warna Caranya sama Control Klik disini Di gradient fill Seperti ini Aktifkan kembali Ini Create new fill Or adjustment layer Pilihnya gradient Nah gradient Ini dua warna Teman-teman Tinggal diatur saja Warnanya Nah dua warna Nah teman-teman Atur disini Warnanya mau warna apa Kalau misalkan Mau warna dua warna Seperti ini Tinggal teman-teman Double click saja Disini Atur warnanya Misalkan warna Apa Disini Misalkan warna Ini Dengan warna Begini Contoh saja Teman-teman ya Nah begini Tinggal Diatur Dan diatur saja Atau mau warnanya Begini Ini di oke dulu Oke Di oke dulu Jadi ganti lagi Warnanya begini Dua warna begini Di oke Klik disini Atur warnanya Merah Oke Merah dengan apa Tuh Putih Ganti biru Misalkan Nah begini Oke Di oke lagi Di oke lagi Nah tinggal diatur Teman-teman Warnanya Kalau misalkan Terlalu terang Teman-teman bisa Atur warnanya Disini di opacity Nah gitu teman-teman ya Cara mengatur warna Bisa dengan solid color yang ini Bisa juga dengan gradient ini Nah gitu teman-teman Paham ya Nanti hasilnya setelah dimasukin semua foto Seperti ini hasilnya Tinggal disimpan Kalau ini kan banyak foto nih Maka layarnya banyak nih teman-teman nih Ini layarnya banyak nih fotonya Nah cara membuatnya seperti itu Nah itulah teman-teman Bagaimana cara membuat foto kolase bentuk loft Dengan cepat dan mudah Menggunakan template yang saya bagikan Semoga tutorial ini bermanfaat Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga Dan sukses selalu untuk anda Assalamualaikum Terima kasih telah menonton